Saya Margaret Sembiring dari Global Indonesian Voices. Ibu Mari, bagaimana menurut pendapat Ibu potensi dari diaspora Indonesia untuk memajukan pariwisata dan industri kreatif di Indonesia? Tentunya sangat besar ya, karena dalam arti diaspora kita berharap menjadi duta besar kita dimanapun mereka berada. Dan mereka sangat bisa membantu mempromosikan Indonesia kepada komunitas dan kepada wilayah dimana mereka berada. Jadi yang penting nanti bagaimana di dalam jaringan yang akan dibentuk ini kita bisa menggunakan network atau jaringan ini untuk bisa kita sediakan bahan, informasi maupun bila mana mereka melakukan acara-acara tertentu kita bisa dukung dari segi promosinya. Nah, untuk industri kreatif khususnya yang kita harapkan juga adalah membantu mengembangkan pasar maupun memberi resources, memberi ide, memberi solution. Karena kita ingin sedang dalam proses mengembangkan berbagai industri kreatif. Jadi misalnya fashion, kalau ada yang mempunyai jaringan untuk memasukkan Indonesian Fashion ke pasar di mana mereka berada, itu akan sangat membantu kita untuk membawa industri kreatif to go global. Apakah pada saat ini atau sampai saat ini sudah ada langkah-langkah khusus yang memang dipersiapkan ke arah sana, Ibu? Kita lagi menyiapkan beberapa hal. Pertama adalah branding dari pariwisatanya sendiri. Jadi karena Indonesia ini masalahnya terlalu banyak yang kita ingin ceritakan. Sehingga orang akhirnya tidak melekat. Jadi kita harus memfokuskan kepada dua atau tiga key message saja. Orang bicara keindahan alam, kekayaan budaya, tapi kan banyak negara juga mempunyai hal yang sama. Tetapi apa yang membedakan Indonesia dari negara lain, menurut hemat kami adalah orangnya. Dan di situ kekayaan alamnya ataupun kekayaan budayanya bisa kita cerminkan melalui orang Indonesia yang menurut berbagai survei yang telah kita lakukan dalam mencari nation branding Indonesia, orang itu menganggap orang Indonesia itu bukan saja ramah, tapi authentic. I think that's the best word to describe Indonesian, that we are ramah, tapi we are authentically ramah. Kita tidak dibuat-buat gitu ya. Dan bahwa kita tuh dari dahulu secara sejarah, kita sangat terbuka kepada budaya lain. Maka itu budaya kita itu campuran dari China, dari Arab, dari India. Itu adalah cerminan yang kita ingin message utamanya keluar. Nanti wujudnya bisa budaya, bisa macam-macam. Nah ini yang sedang kita persiapkan. Dan mudah-mudahan itu yang suatu istilahnya paket modul promosi, termasuk film yang bagus, termasuk materi, brosur, bahkan gif ya. Yang itu yang akan kita minta untuk disalurkan melalui jaringan. Kalau untuk industri kreatif, kita punya beberapa program yang intinya sih kembali lagi, terlalu banyak yang ingin diceritakan. Nah bagaimana kita mempunyai beberapa hal yang terus menerus kita harapkan akan dilakukan oleh jaringan diaspora di luar. Mungkin pertama yang kita bicara kekayaan budaya, let's focus on what is already UNESCO Cultural Heritage. Yaitu batik, wayang, angklung. Tiga itu saja, misalnya batik sama angklung itu sudah, intinya sih sudah cukup reguler dilakukan oleh diaspora. Nah ini bagaimana kita terus melakukan itu. Kedua seperti fashion, kita sudah mempunyai target untuk Indonesia should be a Muslim fashion capital by 2020. Nah ini jadi tentunya untuk negara-negara yang populasi muslimnya besar, itu kita bisa gunakan sebagai network. Kulineri, kita sudah memilih 30 ikonik kulineri Indonesia. Dengan standar resepi dan juga bahkan bukunya nanti kita akan bagikan malam ini. Jadi kita ingin ada wujud, jangan terlalu banyak, apa yang kita sepakati, ini sudah melalui satu proses dengan segala macam stakeholders, untuk oke, gak usah banyak-banyak ya, 30 untuk saat ini. Dan 30 itu yang terus menerus selama beberapa waktu yang kita promosikan, baik di acara-acara Indonesia di luar, KBRI maupun restoran Indonesia. Jadi itu satu program konkret yang saya rasa sudah cukup jauh dan sudah siap modul untuk implementasinya. Nah ada beberapa contoh lagi yang seperti itu. Betul, karena saya memang melihat bahwa keberagaman Indonesia ini menjadi sebuah potensi kekuatan Indonesia gitu ke depannya, karena kita bisa melakukan diplomasi diimplomasi publik melalui hal-hal yang seperti ini. Lantas apa pesan Ibu Mari terhadap kami di Asporal Indonesia untuk bisa ikut terlibat secara aktif atau lebih aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif? Ya tentunya intinya sih bagaimana harus dua arah ya. Tentunya kita akan sebisa mungkin proaktif untuk reaching out kepada semua network. Jadi misalnya kita akan melakukan promosi di Australia. Kita harusnya reach out kepada diaspora community yang di situ untuk membantu dalam berbagai hal ya. Termasuk yang kita sering lakukan kalau kita melakukan acara kesenian atau kebudayaan ataupun acara Indonesian Night. Biasanya karena kita lebih ekonomis dan juga bukan hanya masalah uang ya, tapi juga keikutsertaan dari masyarakat setempat. Kita harusnya juga melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai penari, sebagai macam-macam lah. Sebagai MC, sebagai usher, sebagai yang bantu jaga stand. Itu juga akan sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan dimanapun kita melakukan acara. Dan kita ingin ada semacam standardized material ya, yang bisa digunakan oleh siapapun di dalam jaringan ini pada saat mereka ingin melakukan suatu promosi mengenai Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.